Bismillahirrahmanirrahim Rapid Test COVID-19 Singapura menjadi negara Asia pertama yang mengklaim telah berhasil menciptakan alat tes cepat virus corona atau COVID-19 Alat ini bahkan diklaim bisa memberikan hasil pemeriksaan hanya dalam 5 menit Alat tersebut ternyata ditemukan seorang muslimah bernama Profesor Jeki Ying Yang mengepalai Lab Nano Bio di Agensi for Science, Technology and Research Profesor Ying yang lahir tahun 1966 di Taipei, Taiwan merupakan seorang peneliti teknologi nano Lulusan bidang bioengineering dan nanotechnology dari Masakusit Institute of Technology atau MIT Profesor Ying tumbuh di Singapura setelah keluarganya memutuskan pindah ke sana Sebagai seorang mu'alaf, Profesor Ying punya pendangan yang cukup menarik Jika kamu benar-benar ingin mempelajari ilmu pengetahuan, maka kamu harus berjaya pada penciptanya Katanya Perjalanan hijah Profesor Ying diawali ketika dia sekolah di Singapura setelah keluarganya pindah ke sana Profesor Ying menghabiskan masa kecil dan remajanya di Singapura Dia masuk Raffes Girls School yang merupakan sekolah unggulan Di sekolah itu, dia tidak punya teman anak Melayu Kelompok etnis yang biasanya dikaitkan dengan Islam di Singapura Dia baru mengenal berbagai macam latar belakang etnis dan agama setelah masuk di sekolah menengah pertama Sejak itu, Profesor Ying mengaku menjadi sangat penasaran tentang berbagai agama yang dianud oleh teman-temannya Saya selalu ingin tahu tentang tujuan dan makna hidup Dan dalam agama, kami menemukan banyak jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini Katanya Sejak sekolah menengah pertama, Profesor Ying belajar banyak tentang agama, termasuk agama Islam Profesor Ying baru menerima Islam setelah mengucapkan syahadat ketika dia telah berusia sekitar 30 tahunan Banyak alasan yang membuat Profesor Ying tertarik untuk menjadi Islam sebagai satu-satunya keyakinan Di dalam Islam, Muslim dituntut untuk selalu mencari pengetahuan Dengan ilmu pengetahuan, katanya seorang Muslim bisa berguna bagi masyarakatnya Setiap kali mempelajari ilmu pengetahuan, selalu merujuk kepada keberadaan Allah SWT Jadi, saya tidak berpikir bahwa keduanya agama dan sain bertentangan satu dengan yang lain, kata Profesor Ying Menjadi seorang ilmuwan yang berkomitmen membantu masyarakat Profesor Ying melihat kebenaran bahwa Allah SWT, sang pencipta ada di balik hal-hal yang dipelajarinya Demikianlah kisah hijrah Profesor Ying Mu'alaf yang ciptakan rapi tes COVID-19 Sahabat sang penerang yang dirahmati Allah SWT Dunia ini merupakan tempat yang akan kita tinggalkan Dunia ini dijiptakan untuk kita, tapi sejatinya kita bukan dijiptakan untuk dunia Hari ini kita di atas tanah, nanti kita di bawah tanah Dan akhirat selama-lamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!